Ini ternyata alasan manajemen menutup informasi. Jadi perhatikan teman-teman. Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman VTuber, sahabat-sahabat DHI. Saya berdoa dan berharap teman-teman semua dimanapun saat ini berada dalam keadaan sehat, kuat, dan sukses senantiasa. Amen teman-teman. Doa saya jika Anda lagi sakit saat ini, saya berdoa Anda disembuhkan. Ya percayalah, perkatakan yang hal yang baik pada dirimu dan itu akan terjadi. Teman-teman saat ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan VTuber sekaligus memberikan semangat buat para VTuber ya. Saya ingin menjawab komentar yang ada di dalam video saya kemarin, yang saya upload ya. Yaitu, apa alasan manajemen menutup informasi kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah, ini ternyata alasan manajemen menutup informasi. Jadi perhatikan teman-teman. Saya tahu bahwa teman-teman di luar sana banyak yang menanti dan menunggu VTuber. Berbagai alasan. Karena banyak mungkin ada yang punya uang banyak di EC, ada yang punya jaringan besar, ya kan. Dan banyak lagi. Nah, proses demi proses yang kita lewati khususnya VTuber. Sangat unik dan sangat mengebohkan, ya. Jadi teman-teman, mulai dari pembubaran PLC, pembentukan, apa namanya ya, komite, komite ya, komite. Kemudian banyak lagi. Dan sampai saat ini, informasi dari manajemen tertutup untuk semuanya. Sebenarnya apa alasan manajemen untuk menutup informasi semua ini? Kalau menurut saya teman-teman, dan yang saya amati. Bahwa, tidak ada yang harus diinformasikan. Tidak ada yang bisa diinformasikan. Ya, itu sebabnya tidak ada informasi. Itu aja. Tanpa susah-susah. Kalau teman-teman, beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu Pak Wilbert muncul, Bro Wilbert muncul, dan Bro Sandy muncul. Dalam waktu dekat, dalam waktu dekatnya itu seperti apa? Hanya itu aja. Memberikan semangat, dan memberikan harapan kepada kita semua. Semoga benar-benar terjadi. Ya, dalam waktu dekat itu, Banyak arti. Ya kan? Jadi kalau kita acuannya 5 tahun lagi, Berarti dalam waktu dekat itu bisa 1 tahun lagi. Kalau acuannya kita 1 tahun, ya bisa. Artinya dalam waktu dekat itu bisa 3 bulan. Kalau kita acuannya 3 bulan, Dalam waktu dekat itu bisa berapa minggu. Ya kan? Cuma kita belum tahu acuannya berapa lama. Karena itu teman-teman VTuber, saya hanya ingin bisa menyampaikan bahwa Satu kata untuk teman-teman lagi, sabar. Ya kan? Sabar, jangan Gegabah, Jangan Banyak bacot, Lebih-lebih mau Menjadi haters. Saya saja teman-teman udah keliling beberapa kali aplikasi, Udah ada yang Hidup, Hidup mati-hidup mati beberapa aplikasi, VTuber masih konsisten dengan belum on. Emodi apa? Inilah kenyataan hidup. Cuma saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa, Apakah ada yang lebih baik dengan apa yang saya kerjakan, Dengan apa yang VTuber kerjakan? Saya mau sampaikan bahwa, Apakah Anda semua menjamin bahwa usaha Anda semua Untung dan tidak pernah rugi dan bangkrut? Bisa jawab nggak? Usaha apa yang Anda jalankan saat ini yang terus berjaya? Coba tunjukkan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan ada resiko dan bagian daripada usaha. Itu saja. Simple kan? Terus ada aplikasi muncul, kita pelajari. Jangan trauma, jangan takut. Kita bermain gratisan atau minimal 100 ribuan, kita main. Itu saja. Tapi saya tetap menanti VTuber. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan VTuber. Kenapa alasan VTuber sampai Alasan manajemen tidak memberikan informasi atau menutup informasi? Karena tidak ada yang mau diinformasikan. Itu saja. Simple kan? Jadi, ya itu saja teman-teman. Satu kata untuk teman-teman VTuber, Sabar menanti. Itu saja. Kalau nggak sabar, ya terserah. Ya kan? Pilihlah jalan Anda. Mau jadi buat apa? Itu. Ya kan? Dan ketika VTuber on, Mungkin Anda akan kembali lagi. Jadi, Saya selalu bilang Bahwa VTuber on dan VTuber off Bagaimana reaksi Anda terhadap saya dan teman-teman yang lain. Karena itu menunjukkan kualitas diri kita semua. Jangan hanya karena kita ada maunya, Maka kita memuji-muji seseorang. Ya kan? Anda mau dekat dengan saya karena ada maunya. Jangan. Kita dekat dengan seseorang karena kita mengasih dia. Dia lagi berjuang misalnya. Kita dukung, kita support. Itu saja. Saya demam memberkati Anda semua sukses dan salam.